hai hai Indonesia berjumpa lagi dengan saya Arif Berta Sumsel di video kali ini kembali ya kita bongkar lagi si Cupang Avatar nah jadi untuk bahasan kali ini memang sedikit agak berat kayaknya ya jadi untuk video kali ini kita mencoba membahas si Cupang Avatar Cooper nah jadi untuk video kali ini tetap stay terus sampai video ini selesai jangan kemana-mana tetap di Arif Berta Sumsel nah jadi teman-temannya kita mencoba lagi membahas atau membongkar si Cupang Avatar jadi kemarin-kemarin banyak banget sudah kita bongkarin ya standarisasinya untuk penamaan dan juga cara crossbreed nya jadi untuk Avatar yang tipe Cooper dulu ya kita bahas yang Cooper jadi sebagian teman-teman masih bingung ya antara pembeda warna si Cooper dan gold padahal itu adalah dua penamaan yang berbeda jauh ya teman-teman jadi untuk si Cooper ini sendiri banyak teman-teman yang memberikan labelnya Super Gold Cooper padahal dari jalur Cooper jelas-jelas dari jalur Cooper jadi kita mau membedakan juga ya antara yang Cooper dan juga yang gold Nah jadi untuk penamaan dulu ya teman-teman jadi untuk penamaan sendiri sebenarnya bukan hanya di Cupang Avatar Cooper ya untuk variasi-variasi Cooper ini sebenarnya sudah lama ditrenkan dan sudah lama juga di crossbreed meliputi juga dari warna-warna fancy warna tipe koi dan juga sekarang baru-baru ini keluar tipe-tipe avatar yang Cooper nah jadi standarisasi Cooper itu sendiri teman-teman sudah sering juga kita bahas di spek-spek standar kualitas kontes kemarin kita bahas ya yang Cooper itu adalah yang satu warna dan warnanya itu coklat bukan hijau ya jadi kalau masih keluar warna-warna hijau sebenarnya masih belum bisa disebut kualitas si Cooper nah jadi sekarang kita mau bahas yang avatar Cooper nya jadi teman-teman untuk avatar sendiri memang sudah sering ya kita bahas dan memang banyak banget variasi-variasi yang dikeluarkan oleh Cupang Avatar ini nah dan juga sekarang baru-baru ini juga lagi heboh ya di teman-teman ikan cupang itu berhasil membuat si avatar Cooper dengan berbasis warna hitam pekat di bodi dengan dibalut rintik-rintik warna Cooper nah jadi untuk standarisasinya itu dulu ya teman-teman itu adalah warna daging hitam dengan dibalut warna Cooper coklat terkadang juga timbul warna-warna bercak warna merah ya tetap masih dari jalur koi itu poin yang perlu teman-teman catat ya masih di jalur tipe koi karena masih ada merahnya jadi agar teman-teman nanti waktu kita jelasin bagaimana cara crossing untuk mendapatkannya teman-teman langsung ah itu dia nah jadi untuk itu adalah penjelasan dari standarisasi penamaan jadi avatar Cooper itu adalah avatar yang berbasis hitam dengan dibalut rintik warna Cooper coklat ya Nah jadi untuk mendapatkannya itu gimana jadi teman-teman sebenarnya kita agak ngeri-ngeri sedap ya untuk membahas konten kali ini dikarenakan memang ini adalah tipe terbaru dan juga belum banyak yang punya dan juga banyak senior di luar sana yang lebih memahami tetapi kita ini mau menjelaskan saja jalur genetiknya ya bukan dengan semata-mata kita mengajari dengan pasti enggak kita mau menerangkan ini adalah jalur genetik ya agar teman-teman tidak salah meng-crossbred jadi kalau kita bicara avatar Cooper berarti avatar silam Cooper simple simple seperti itu aja sebenarnya itu bisa tetapi akan sulit sekali mendapatkan kualitas yang diinginkan nah jadi agar teman-teman tadi tidak bingung kita jelasin satu persatu ya jadi yang pertama adalah bisa ya avatar disilang dengan warna-warna solid dari Cooper itu kemarin-kemarin juga banyak contoh video yang sudah kita buat bahwasannya warna solid itu bisa dimasuki oleh warna-warna koi semisal koi Cooper yellow koi Cooper fancy Cooper itu kan dari warna-warna ikan yang bermutasi dengan disilang warna solid itu poin pertama jadi teman-teman juga bisa menggunakan dari warna-warna black Cooper untuk mendapatkan hitamnya mungkin itu sebenarnya bisa juga tetapi yang sangat kita rekomendasikan ya langsung aja kita kasih solusi untuk mendapatkan yang paling mendekati dikarenakan kita udah pernah singgung kemarin tentang pembahasan yang avatar ini adalah dari jalur genetik tipe koi jadi teman-teman untuk mendapatkan itu sebenarnya tinggal membalut dari warna-warna avatar dan juga tipe-tipe koi Cooper dikarenakan koi Cooper ini trendingnya itu sudah lama teman-teman jadi warna Cooper itu sebenarnya sudah dimasuki oleh warna-warna koi tipe lama jadi ada yang tipe red Cooper red koi Cooper dan juga ada juga warna-warna yang banyak variasi lainnya seperti yellow yellow koi Cooper sudah itu orang koi koi Cooper nah itu kan sudah memasuki warna-warna atau darah dari warna ikan cupang koi Nah jadi kalau teman-teman tadi mau mengambil langsung ke dasar warna Cooper bisa tetapi teman-teman akan sangat memakan waktu yang cukup lama ya teman-temannya jadi kalau teman-teman maunya sedikit singkat atau melalui jalur pintas atau jalur tolnya agar cepat mendapatkan avatar Cooper tadi teman-teman bisa menggunakan dari satu pasang avatar dengan disilangkan juga ya teman-teman mencari dari genetik-genetik koi tapi dari koi Cooper nah jadi untuk mengambil warna bias Cooper itu sendiri teman-temannya jadi kalau untuk Cooper sendiri itu sebenarnya kan sudah banyak variasinya jadi bukan sekedar dari warna-warna koi sebenarnya dari warna emerald pun atau dari warna-warna candy pun sebenarnya sudah banyak variasi yang sudah dimasuki oleh warna-warna Cooper nah kenapa kita kasih solusi itu atau kita rekomendasikan itu dikarenakan ia itu tadi teman-teman yang sudah pernah kita bahas kemarin avatar itu kan erat banget itu kekerabatannya dengan jalur darah koi ya koi yang tipe lama yang bagi teman-teman yang mungkin baru melihat channel ini mungkin simak dulu video-video kita yang sebelumnya agar mengetahui lebih jelas dan lebih dalam lagi tentang si avatar ini ya jadi jangan sampai menonton hanya satu video ini langsung mengambil kesimpulan jadi udah banyak banget kita kemarin bahas tentang si avatar ini baik dari penamaan genetik jalur genetiknya ya cara crossbreed nya jadi udah banyak banget kita bongkarin bagaimana cara mendapatkan variasi-variasi cupang avatar yang terbaru Nah jadi itu adalah bahasan lagi ya jadi teman-teman ada yang mau pakai warna dasar solid Cooper bebas monggo sirakan dari black Cooper silakan tetapi yang kita sangat rekomendasikan carilah dari genetik koi Cooper dikarenakan memang udah kita simpulkan juga tadi dikarenakan memang warna-warna koi Cooper itu sudah banyak penyebarannya sudah tidak susah lagi mencarinya dan juga avatarnya itu sudah banyak sebenarnya ya jadi teman-teman siapkan satu pasang indukkan avatar dan satu pasang indukkan koi Cooper jadi tetap kita menggunakan dua pasang untuk crossing-an teman-teman ya Nah jadi itu adalah sedikit review tentang mengenai si cupang avatar Cooper jadi bagi teman-teman yang merasa sudah mendapatkannya tetapi beda dari jalur genetik yang kita jelaskan tadi silakan berikan saran dan kritiknya di kolom komentar tetapi ingat ya teman-teman kita disini bahasannya itu santai jadi teman-teman juga dihimbau untuk berkomentar dengan santai juga jadi memang di luar mungkin banyak orang yang pintar tetapi kurang berakhlak tapi kita pengennya dua-duanya yang mendapatkan ya teman-teman ya jadi bagi teman-teman yang sudah mengetahui jalur genetiknya dengan jalur genetik berbeda mungkin pengen berbagi juga silakan ketik komentar di bawah ya agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan pengalaman yang mungkin sudah teman-teman dapatkan duluan Nah jadi untuk video kali ini kita cukupin jika kalian suka silakan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya Salam Cepang Indonesia